Si neneknya tuh duduk di tembok kayak gitu, tembok dinding kamar mandi. Nah, duduk di situ sambil ngebelakangin dia. Tapi kepalanya sambil ngeliat ke belakang. Jadi, kepalanya kepala ke belakang tapi kaki ke depan. Sambil ngayung-ngayungin kayak gitu. Pertamanya, kok ada suara sinden ya? Maksudnya kayak lagu sinden kayak gitu. Siapa yang nyanyi sinden? Saya bilang, nggak, nggak denger nggak? Iya, nggak denger. Coba-coba yang di luar itu coba suruh masuk ke dalam. Dipanggil tuh masuk ke dalam. Ada yang nyanyi den? Iya, ada yang nyanyi den. Siapa ya? Ngedengar-dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badrul Caps Lock. Kali ini, Sob, kita kedatangan lagi nih. Salah satu warga dari Bandung. Nah, orang di samping gue ini. Dia mau cerita lagi nih tentang kisah pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo, Bang Des. Halo, Bang Badrul. Alhamdulillah. Kita kehadiran Bang Des lagi nih. Thank you, Bang Des. Ya udah datang lagi kemari. Siap. Setelah gue korek-korek, setelah gue lobi-lobi, ternyata Bang Des masih punya kisah pengalaman horor nih, Sob. Iya, Bang. Dan, ya hidup lu horornya ya, Bang ya? Enggak dong. Enggak. Enggak lah. Dan mungkin nih pengalaman dari dulu-dulu ya, Bang ya. Yang terpendam ya. Iya. Dari Bandung ke sini, berapa jam, Bang? 3 jam setengah, Bang. 3 jam setengah ya? Jalan kaki, Bang? Jalan kaki, Bang. Jalan kaki. Mungkin saat besok berhari-hari. Oke, Bang Des, tahan dulu Bang Des ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat temen-temen yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh iya nih, buat temen-temen yang punya kisah pengalaman horror, jangan disimpen aja. Langsung aja datang kemari. Kirim ceritanya di Instagram gue tuh, at Badrul Caps Lock. Kirim aja ceritanya di sana. Kuih, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Des, iya Bang Madru. Halo. Gimana nih Bang, kisah pengalaman horrornya nih Bang, yang kali ini, Abang mau ceritanya? Sebelum saya cerita ya Bang, makasih Bang Madru sama tim, udah ngundang saya juga Bang. Alhamdulillah. Udah ngundang lagi lah. Terus untuk penonton juga, semoga nggak bosen ya Bang, karena kalian cerita horror gue Bang. Karena kisah pengalaman Bang di sini, dari waktu ke waktu ya Bang. Iya Bang. Oke, gimana nih Bang, kisah pengalaman yang sekarang, Abang mau ceritanya ini? Untuk pengalaman yang ini Bang, sewaktu kita berlibur ke pengandaran Bang, tiga hari setelah lebaran. Oke. Tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 2001. 2001? 2001. Gimana? Udah lahir belum? Bercanda. Jadi gini Bang, sekitar tahun 2001, saya tuh sama temen-temen main saya, sama temen SMA juga, mau pergi liburan tuh Bang, ke pengandaran. Itu setelah tiga hari setelah lebaran, kita pergi berenem. Terelah saya, itu namanya semuanya disamarkan ya Bang. Saya boncingan sama Komar. Terus ini si Novi, ada perempuan si Novi ini, sama pacarnya, namanya Angga lah. Terus yang ketiga, Edo sama Odi. Kita pakai motor Bang kesana, semuanya pakai Vespa Bang. Saya sama Komar pakai Vespa saya Bang. Nah, si Novi ini sama si Angga ini, pakai Vespa nya si Angga, terus sama si Edo juga. Nah, sudah itu, kita, kita pergi sekitar jam 10 malam Bang, dari, dari Bandung. Waktu itu kan jalanan, jalanannya rame Bang, soalnya kan, banyak yang liburan ke pengandaran juga kan, dari mana-mana. Nah, kita start dari rumah, rumah saya ya, kumpulnya rumah saya. Nah, sebelum pergi juga, saya udah bilang, jangan sampai ada yang kata-kata yang nggak enak, meskipun itu untuk siapapun, ya jaga sikap juga, terutama juga motor juga, harus layak. Sudah jam 9 kita kumpul, terus jam 10 kita, mulai pergi ke pengandaran. di perjalanan sih, nggak ada apa-apa sih Bang, sampai, sampai Nagreg, daerah Nagreg, sudah Nagreg. Nah, disitu, biasa, sebelum Nagreg kan ada tepon bensin, kita isi bensin dulu Bang, disitu. Nah, pas Nagreg kita, kita disitu, istirahat dulu, ya ngopi, terus, makan-makan mie instan kayak gitu, terus kita pesen kopi, nah, kondisi warungnya sih, warung dari bambu kayak gitu Bang. Terus, di belakang warung tuh, ada kamar tidur, tempat istirahat yang punya warung. Nah, seudah kamar tidur itu, ada toilet di belakangnya. Toiletnya tuh, saya gambarkan tuh, jadi, nggak terlalu besar, cuman atap-atapnya tuh, nggak ada atap Bang, jadi langsung ke langit-langit kayak gitu. Sekitar, lima menitan disitu, nasi Novi, ke pasarnya nggak, pengen ke air katanya. Ya udah, ngomong aja sama ibunya. Yang saya dengar, tapi nggak ngomong ke saya ya. Terus, si Novi ngomong ke si ibu warung, Bu, ikut ke kamar kecil ada Bu? Iya di belakang. Tuh, ini kamar kecilnya kan, misah dari warung. Jadi, warung, tempat istirahat, tempat tidur si ibu punya warung, terus keluar dulu. Nah, keluar, disitu ada jemuran, kiri kanan tuh ada jemuran, terus di belakangnya tuh ada toilet. Nah, Si Novi tuh pergi tuh ke kamar kecil. Nggak lama, itu mungkin ada mungkin berapa menit ya, kurang dari lima menit lah. Teriak, Si Novi. Oh, teriak. Kita kan, langsung kan, itu Si Novi kenapa nggak? Coba cek, coba cek. Itu, kenapa temennya? Coba lihat. Langsung sama si Angga tuh dilihat. Nggak lama juga si Angga bilang, Des, 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 Des. Ya udah nih, si Edo sama si Eddie ini, diem di sini. Terus saya cek, ke sana ke belakang. Bu, maaf ya. Iya sok, cek aja katanya. Terus saya juga sama si ibu dibarengin. Kenapa? Ini pintunya nggak susah dibuka. Nah, ini untuk pintunya bang. Pintunya tuh dari, dari, kayak triplek kayak gitu. Jadi, untuk didobrak gitu juga gampang. Soalnya, kuncinya pakai slot yang kayu gitu. Oh iya. Dobrak aja, dobrak aja. Bu, ini nggak apa-apa dia dobrak. Iya, dobrak aja, didobrak aja katanya. Didobrak kayak gitu, ngelihat si Novi, begini bang, sambil melihat ke atas. Mukanya tuh, kayak datar kayak gitu. Kayak yang, nggak sadar lah. Sadarin, sadarin. Pi, 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 pi. Kata Angga tuh. Pi, pi, pi. Nggak sadar tuh. Yaudah kata si ibu, angkat aja ke dalam. Sama si Angga diangkat ke dalam. Soalnya kan susah tuh, kalau sama dua orang, sama si Angga diangkat keluar dulu, barulah sama kita, diangkat ke dalam. Pas lagi diangkat, saya ngelihat ke atas tuh bang. Ada nenek-nenek, lagi mengayunkan gini. Cuman, bajunya tuh, baju pakai kemben aja kayak gini. Kemben, rambutnya nggak adaan, terus, si ininya ada, ada apa, ada tanduk satu disini. Wush, mukanya nenek-nenek itu. Tanduk, Aish. Ininya sambil mengayunin bang. Kelihatan kakinya sama saya. Kelihatan, soalnya pengayunnya tuh keluar. Astagfirullahaladzim kotasnya. Si Angga belum enggak nih. Si Angga belum enggak. Sama saya diangkat. Ini kemana? Udah, disimpan aja disini. Di tempat tidur yang belakang itu, tempat istirahat. Udah, disimpan disitu. Si Nopinya masih gini bang. Jadi, ketetapan kosong. Udah, saya lihat. Terus sama saya penasaran dilihat lagi. Masih ada. Saya tutup. Terus kata si ibu warung, coba sadarin, si ibu ambil air minum. Coba minumin, minumin. Itu diminum ya bang. Diginiin. Keluar lagi airnya. Jadi kayak yang enggak minum. Iya. Pi, 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 pi. Kata si Angga tuh. Pi, 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 pi. Terus kata si ibu warung, ini pakai kayu putih aja. Pakai kayu putih. Jadi gini. Belum enggak sadar. Gini aja masih terus gini. Ya Allah kata si ibu. Ya udah. Coba kamu adan aja lah di telinga Sinopi itu. Nah si Angga adan loh. Si Angga adan. Udah selesai adan. Masih tetep kayak gini. Cuma disitu ada kecepan. Berarti kata si ibu ini udah mulai normal. Coba aja ininya baju. Dibasahin aja mukanya. Dibasahin sama kepalanya tuh ditepok kayak gini. Dibasahin terus kepalanya ditepok kayak gini. Baru sadar bang Sinopi. Aduh. Kenapa ya? Kenapa apa? Justru saya yang mau nanya pi. Kenapa ada apa? Itu tadi pas masuk. Jadi Sinopi cerita gini. Pas masuk. Pas masuk kamar kecil. Dia tuh mau pipis kan. Mau pipis. Melihat ke atas. Sebelum melihat ke atas tuh. Katanya ada yang. Kayak gitu. Makanya kan. Otomatis Sinopi ngelihat ke atas. Ke atas ada seorang nenek-nenek. Ke atas Sinopi? Iya. Kan soalnya kan gak ada atap-atap loh bang. Jadi si neneknya tuh duduk di tembok kayak gitu. Tembok dinding kamar mandi. Nah duduk disitu. Sambil ngebelakangin dia. Tapi kepalanya sambil ngelihat ke belakang. Jadi kepalanya. Kepala ke belakang tapi kaki ke depan. Sambil ngayim-ngayimin kayak gitu. Terus itu gimana pi? Kata saya tuh. Gak tau lagi katanya. Gak tau lagi. Ya udah. Terus si ibu yang mau warung ini. Diem dia tuh kayak. Kata saya tuh. Oh ini si ibu warung. Kayaknya ada sesuatu. Saya tuh penasaran. Masih penasaran. Saya buka lagi disitu. Udah gak ada bang. Tapi pindah ke jemuran. Ke bawah jemuran. Si neneknya gitu. Iya. Soalnya kan saya pas ngebuka. Otomatis saya langsung melihat kamar mandi ya. Gak ada. Pas saya ngelihat ke kiri. Kan ada jemuran tuh. Jemuran agak tinggi. Dia di bawah jemuran bang ada. Tapi kakinya tuh. Kedalam tanah. Astagfirullahaladzim. Kata saya tuh. Ya Allah. Nah udah-udah kayak gitu. Saya bilang ke si Angga. Enggak. Bilang aja kanopi. Kuat gak? Kalau misalkan diterusin. Kalau enggak kuat. Ayo kita balik lagi. Mumpung masih di. Area. Eee. Nagreg. Kata saya tuh. Ya. Tapi nantinya deh. Sekasihan. Baru itu. Ya udah. Saya balik lagi ke si Edo sama si Edi tuh. Ada apa deh. Katanya. Enggak. Si Nopi tadi ngelihat kayak gini. Ya saya ceritain lah ya. Oh. Katanya. Itu si Nopinya lagi head gak? Loh belum ditanya. Nanti aja lah. Santai. Kasian. Kata saya. Nah. Si Ibu Warung tuh. Pindah lagi ke depan. Bilang ke saya. Jang. Itu. Temennya ngelihat ya? Iya Bu. Nenek-nenek ya? Ya mungkin sih Ibu kan ngedengar. Iya Bu. Aduh. Si Neneknya datang lagi. Katanya. Emang sering Bu kejadian. Ini udah lama sih. Katanya gitu. Antara berbulan-bulan kemarin. Ada juga yang ngelihat itu Nenek itu. Tapi ini laki-laki. Katanya. Oh gitu Bu. Udah. Itu gak lama. Antara 15 menitan. Si Angga datang. Katanya dia sekuat. Katanya gitu. Gak. Tanyain. Itu Sinopi. Yang temen saya itu Sinopi justru kan. Saya itu baru kenal sama si Angga tuh. Ya dari Sinopi. Gak. Tanyain. Sinopi lagi head gak? Ya. Pas mau nanyain. Sinopi datang. Jalan kaki. Pi kuat. Pi kamu kuat? Kuat lah. Kuat. Udah Sinopi duduk. Udah. Minum. Saya pesen STM aja tuh. Yang anget-anget. Minumin Sinopi. Minum dulu. Pi. Jangan dipaksain lah. Kalau misalkan gak kuat. Kita balik lagi. Saya tuh. Enggak deh sekuat. Saya pengen liburan soalnya. Katanya. Iya. Pengen liburan. Beneran. Tapi ini mau apa-apa aja. Nanti di jalan. Kamu jangan sampai. Blank. Kata saya itu gitu kan. Jangan sampai blank. Terus. Kalau bisa. Ya sambil baca-baca lah di jalan. Soalnya bang. Pas di jalan tuh. Dia tuh. Triak-triak. Maksudnya. Ya seneng lah ya. Gitu. Dilihat. Iya. Katanya gitu. Nah ini Pi. Satu lagi. Kamu lagi head gak? Enggak. Katanya. Beneran nih. Kata saya itu. Beneran. Beneran sumpah. Enggak. Enggak lagi. Enggak. Terus sama si Angga dibercandain yuk. Mana liat. Gitu kan. Dibercandain biar. Suasananya. Cair lagi. Terus udah itu. Ya udah. Terus ibu warung. Pas kita mau. Eh bu. Kita mau jalan lagi. Jang-jang katanya. Hati-hati ya. Ya bu. Santai aja. Insya Allah gak ada apa-apa. Ibu mah cuma khawatir katanya. Ya bu. Udah tenang aja. Jadi. Biar gak ada kelanjutan dari obrolan sinopi sama si ibu. Biar gak terlalu mendalam gitu bang. Ya. Dibayangin ya. Nah. Sudah itu. Dari nage. Kita tuh gak ada apa-apa sih. Udah nyampe pembensin. Kita isi bensin lagi. Di daerah Tasik. Nah udah. Udah di daerah Tasik. Nah disitu bang. Kita kan ada ruko-ruko tuh. Ada ruko-ruko yang tutup. Terus saya bilang ke si Edo. Mau berhenti dulu gak? Kata saya tuh. Mau berhenti dulu gak? Sambil dinginin mesin. Ya udah berhenti. Ya udah. Terus saya pas liat. Kata saya tuh. Enak tuh. Soalnya kan. Suasananya udah ruko-tutup. Tapi gak dipake. Apa? Pake rantai. Biasanya kan ada kan rantai. Ini gak. Yaudah disini ya. Kata saya tuh. Iya. Terus kasih angga. Mau istirahat dulu? Iya istirahat dulu. Istirahat disitu. Ya kita minum. Terus ngopi sih enggak. Kita ngerokok. Nah disini nih. Sini ngopi. Awalnya dia tuh. Kayak yang bingung loh bang. Mukanya tuh. Itu jember apa bang posisi bang? Itu tuh. Kira-kira setengah dua bang. Setengah dua malam. Setengah dua malam. Eh. Enggak bang. Mau subuh. Jam tiga jam setengah empatan. Iya. Iya. Kata saya tuh liat. Ya. Ini sinopi udah mulai. Apa. Kayak. Muka yang. Eee. Bingung gitu. Saya tepuk. Pi. Kata saya tuh. Melotok bang. Bilang. Saya tau kan sinopi tuh gak bisa bahasa Sunda. Ah iya. Ah iya. Waduh. Kata saya tuh. Wah. Ini mulai. Mulai. Lagi nih. Kata saya tuh. Tapi itu belum. Belum full. Dia masukin. Kenopi belum full. Ah iya. Eh. Jadi suruh sinopi lagi. Eh. Tapi suruhnya kayak. Ngebas gitu. Suara laki-laki ya. Pi. Kata saya. Jangan sampai. Itu. Yaudah kita balik ya. Kata saya tuh. Kita balik aja. Enggak ah. Pengen liburan katanya. Nah ini. Dari. Dari situ bang. Dari apa. Dari pas ruko ini. Sifat. Tingkah laku sinopi itu. Jadi berubah. Pengen liburan. Saya pengen pulang. Hah pulang. 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 Eh. Kenapa ya. Saya udah bilang pulang. Nah gitu. Jadi sifatnya udah berubah ya. Nah udah udah kayak gitu. Itu tuh. Dari ruko. Jadi ruko itu dua bang. Ruko yang samping. Ada yang ngetok. Tok 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 tok. Gitu. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Si Edo yang ngedengar. Siapanya yang ngetok katanya. Ya mungkin. Yang dalam. Yang di dalam mungkin. Kita terlalu berisik. Iya mungkin katanya. Nah udah udah kayak gitu. Si Angga ini. Dia tuh. Kepo. Ngelihat. Pas dibuka. Si ruko itu. Ngebuka bang. Jadi ngeri kunci. Emang bener. Si rukonya tuh. Kosong. Yang ruko itu. Mungkin. Yang sebelah juga kosong. Mungkin. Pas yang ngebuka. Si Nopi langsung berdiri. Lari ke dalam ruko itu. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah disitu. Langsung. Kayak. Ketawa ya bang. Ketawanya tuh. Ketawa orang laki gitu. Ketawa orang laki. Itu di tengah-tengah. Jadi si ruko tuh. Ruko tuh dua lantai. Yang saya lihat tuh dua lantai. Soalnya saya gak ke atas ya. Ruko tuh dua lantai. Jadi bawahnya kosong. Terus ada tangga. Di sebelah. Pojokan itu. Kamar mandi. Cuman kecil. Si Edo. Itu kenapa. Kenapa si Nopi. Gak tau. Ayo coba. Kejar. Kita kejar ke dalam. Udah ke dalam tuh. Udah kayak gini bang. Kayak laki-laki. Aduh. Ketawanya keras bukan nih. Nah si Edo sama si Edy kan. Dia gak terlalu. Apa sih orangnya. Kayak yang cuek lah ya. Gak kata saya tuh. Itu. Pacar kamu tuh. Iya tuh. Temen kamu katanya. Astagfirullah. Coba gak. Deketin kata saya tuh. Deketin. Si Angga pas mau deketin. Berubah bang. Dia nari Jaipong. Sinovini. Sinovini. Narjaipong. Ya Allah ini apa lagi. Pas saya ngeliat Sinovini. Narjaipong gitu. Saya ngeliat kan soalnya. Kalau misalkan ke atas. Jadi langsung ke atas. Tapi. Yang lantai duanya itu. Ada itu bang. Ada. Jadi yang dari atas. Bisa ngeliat kayak gini. Saya ngeliat ke atas. Saya pocong bang. Nah itu. Aduh. Musuh saya itu. Suka ngeliat. Aduh. Kalau pocong itu. Pas ngeliat ke atas. Astagfirullahaladzim. Ngeliat saya tuh. Saya nunduk kayak gini. Si Edo sama si Edi. Ngeliat ke atas. Anjir pocong. Udah udah. Santai santai aja. Dia mau lari ya. Udah udah santai. Jangan lari. Udah. Ini kasihan. Kata saya itu. Ini kasihan Sinopi. Si Angga gak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap. Si Nopi itu nari pocong. Eh nari apa. Nari Jaipo. Gak. Ini gimana gak. Ya gak tau. Yaudah. Kita barengan yuk atasnya tuh. Kita baca ayat kursi aja barengan. Kita bacaan. Jadi. Kita tuh ngedempet. Mungkin semuanya takut ya. Kita juga takut. Pas kita baca ayat kursi. Itu kan posisi. Pintu tuh kan ngebuka bang. Ngebukanya tuh. Setengah. Nutup sendiri. Pas ngebaca itu. Nutup sendiri. Langsung Sinopi berubah bang. Suaranya. Jadi kayak nenek-nenek. Gimana tuh. Jadi kayak gini. Jam. Anterin nenek balik ya Jam. Ngomong gitu. Jadi translate nya. Jam. Anterin nenek pulang ya. Ya Allah. Kata saya tuh. Mbah. Kata saya tuh. Maaf ya mbah. Tapi bah Sasula ya bang. Mbah maaf ya. Mbah tuh siapa. Tukudu Nyaho. Aing saya. Sambil. Sambil gini bang. Sambil. Sambil. Tukudu Nyaho. Aing saya. Nggak perlu tahu. Saya siapa. Maraneh. Anterin aing baliknya. Tapi suaranya ya. Suaranya neneh. Tapi suaranya sopan gitu ya. Ya nek. Ya udah. Saya nggak janji. Saya ingat ya bang. Dengan pengalaman saya. Saya nggak akan janji ke orang. Ke yang kayak gitu ya. Ya nek. Tapi saya nggak janji ya nek. Untuk. Nganterin nenek pulang. Saya nggak nanya. Nah nggak nanya. Pulangnya ke mana. Eee. Karena. Eee. Saya tahu. Kalau misalkan itu. Mungkin terus ngikutin. Ya nek. Kita anterin pulang. Terus neneh sekarang pergi ya. Daripada nulain asup ke dia. Mendingan ini. Oe. Nuh asup di dia. Yaudah nek. Neneh jagain opi ya. Kata. Neneh jagain teman saya ya. Terus. Yang lain tuh siapa nek. Loh mbah. Cana tidium sama gitu. Loh mbah. Didium. Macen nung asup. Hayang kak. Awoy dia. Soalnya awoynya bager. Jadi. Banyak yang pengen masuk ke sini. Soalnya orang ini tuh baik. Wow. Yaudah nek. Kalau mau. Neneh yang jagain ya. Kata saya tuh kan gitu kan. Masih tetep gitu. Eee. Si ini nih. Si Edo. Eh. Si Edo. Si Edo. Si Edy. Soalnya ini namanya disemarkan ya bang. Si Edy ini. Si Edy ini. Langsung. Yang kerasukan. Nah itu. Kerasukannya tuh. Mungkin dari stressnya dia. Atau ketakutan dia. Dia. Langsung. Gini bang. Kayak. Kayak. Yang masuk macan tuh. Ya Allah. Dua. 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 Lawan empat dia. Si Nopi ini bilang ke. Ke si. Apa. Ke si Edy ini. Yang kerasukan. Nges. Ulah ngamuk. Nges. Cicin. Tapi suara. Si Nenek itu bener-bener suara. Nenek. Nenek bang. Jadi. Udah kamu diam disini. Eee. Jangan. Jangan rusuh. Gitu kan. Terus saya bilang ke si Nenek. Ini siapa. Jadi. Ini tuh. Yang suka. Ikut sama si Nenek. Gitu. Jadi katanya. Katanya sih. Cuman saya gak percaya ya. Katanya. Dia mengejagain. Bahwa. Banyak orang. Eee. Banyak. Banyak mahluk. Yang sosok-sosok. Yang mau masuk ke. Si Nopi ini. Udah. Sambil disitu. Ya udah. Saya baca. Sebisa saya ya. Saya mohon. Ya Allah. Kata saya tuh. Keluarin lah. Dua ini yang masuk ke teman-teman saya. Kata saya. Bukan gitu. Si Angga ini. Ketakutan bener. Aku lihatnya. Ketakutan lah sama saya. Muka dia ya. Raut muka dia. Langsung si Nenek ini. Keluar bang. Dibarengi sama yang. Masuk ke si Edi. Yang macan ini. Keluar. Langsung. Tuk. Dia taunya juga. Kasian bang. Kepalanya. Tuk. Yang Si Nopi. Yang Si Nopi. Kalau si Edi mah enggak. Langsung. Tengkuar. Pasalannya kan gitu. Yang Si Nopi ini. Langsung. Leplek tuh saya. Enggak. Ini enggak. Kata saya tuh. Ini pacar kamu nih. Pi. Sadar Pi. Si Nopi udah sadar. Kirain tuh. Kita langsung bisa keluar bang. Ayo kita keluar. Kita keluar aja. Pi. Kamu. Kuat gak. Kuat. Kalau Si Edi kuat ya. Kuat. Pas membuka pintu. Kekunci pintu bang. Ya Allah. Kata saya tuh. Apa lagi. Dikini. Yang di luar nih. Tok. Ada apa di dalam. Gitu. Ada apa di dalam. Enggak. Ini saya pengen keluar nih. Enggak bisa keluar. Pas saya. Allah. Gue Akbar. Bukain. Gak ada orang di luar. Kosong. Kosong. Aduh. Udah kayak gitu. Yaudah. Ini untuk terakhir kali. Saya nanya ini. Si Novi. Pi. Kamu kuat gak. Kesana. Kuat Des. Kuat katanya. Novi tuh pengen pulang kesana. Ini bukan Si Novi lagi nih. Yaudah. Kalau emang bener kuat. Yaudah. Ayo. Kita kesana. Kita lanjut lagi perjalanan. Bener Pi. Kamu kuat. Iya kuat. Katanya gitu. Yaudah. Saya tau udah. Ini antara Si Novi sama enggak kan. Yaudah. Kita. Kita lanjutin perjalanan lagi. Itu sekitar jam setengah eneman. Setengah enam. Kita mau nyampe gerbang tuh. Oke. Mau nyampe gerbang. Pangandaran. Sebelum pangandaran tuh kan. Jalan tuh ngelewok-lewok gitu bang. Nah sudah ngelewok disitu. Saya bilang nih. Yuk kita sholat dulu. Itu jam setengah enam. Kita sholat dulu ya. Soalnya kan di perjalanan itu. Enggak. Saya enggak ada kepikiran untuk. Berhenti dulu ke masjid. Pas. Ngelewat itu. Yaudah. Yuk kita sholat dulu. Sholat ke masjid. Ayo. Kita sholat semuanya. Nah. Pi. Kamu sholat Pi. Iya. Berarti bener. Dia ngalahin kan. Udah udah sholat. Ini Si Novi kan pertama nih. Yang udah selesai sholat. Si Novi duduk di. Di motor. Barulah kita. Pas mau datang gitu ya. Burukin si Ateh. Ainkah yang balik. Cepat kalian tuh. Saya tuh pengen pulang. Tapi suara Nenek lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya enggak bilang Nopi. Kita jalan. Si Angga tuh sebenernya. Disitu udah takut ya. Soalnya yang dia boncing tuh. Bukan Si Novi kan. Takutnya ada apa-apa kan jalan. Tapi. Kata Si Angga juga. Di jalan tuh biasa. Dia tuh biasa. Enggak. Kayak. Enggak. Apalah. Enggak ya. Enggak kerasuan. Kayak gitu. Biasa. Terus masuk ke panganaran. Terus sekitar jam 6-an. Jam 6 setengah tujuan. Pagi. Soalnya macet bang. Macet sama yang. Mobil mau masuk. Gerbang gitu. Nah. Kita jam setengah tujuan lho. Sebelum. Ke pantainya. Saya bilang. Ini mau ke pantai dulu. Atau mau cari penginapan. Terus yang. Lain bilang. Ya udah. Kita ke pantai dulu. Ini. Kalau ke pantai. Ini kondisi macet. Terus kita juga belum tidur. Ya. Mendingan kita cari penginapan dulu. Ya udah. Kan cari penginapan dulu. Ketak pantai katanya. Ya udah. Ayo. Kita cari penginapan. Ternyata susah. Soalnya. Waktu itu. Musim liburan. Juga penuh semua. Kita lebih. Lebih jauh aja. Dari pantai. Soalnya. Mungkin ada. Kita jauhin pantai. Ada tuh. Saya nanya ke bapak-bapak. Pak. Yang suka nyewain. Di situ. Soalnya dia nanya. Jang mau lihat. Mau. Eh mau nyari. Penginepan. Iya pak. Cari penginepan. Kalau misalkan di depan-depan. Katanya penuh. Yang disini juga penuh. Yang mana pak. Katanya itu. Paling ada yang ujung. Di sana. Ini. Nanti kesini kesini kesini. Ya udah. Nanti kalau misalkan ada patokan ini. Katanya. Kamu belok kiri. Siap. Katanya itu. Cari cari cari. Nah ini nih. Patokannya. Langsung belok kiri. Emang jauh bang. Itu jauh banget dari. Dari pantai. Ya daripada. Enggak ya. Nggak nemu ya. Penginepan. Masa harus tidur di warung kan. Ada sih warung disitu. Yang bisa tidur disitu ada. Cuman. Ya kan ada perempuan lah. Iya. Nah disitu ada. Pas ngeliat-liat. Kok. Kayak. Rumah. Tapi rumah renovasi. Kebanyakan rumahnya renovasi. Sebelum juga dikasih tau. Ini nama penginepannya ini. Coba kalau disitu ada nggak. Pas saya lihat. Disitu ada pelanginya kan. Paling depan. Ada orang disitu. Kang. Kata saya tuh. Ini kosong nggak Kang. Oh ini penuh. Paling ada yang sebelah sana lagi. Terus. Kita. Kalau mau ke sana. Kesiap. Yaudah. Ke saya aja. Nanti. Itu ada teman saya disitu. Yaudah. Kita ikutin sama dia. Kita pakai motor. Dia juga pakai motor. Lumayan jauh sih. Pas nyampe. Nyampe disana. Kita lumayan lama sih. Nunggu. Nunggu orangnya nih. Soalnya orangnya ini. Nyari dulu orangnya. Sekitar jam setengah sembilan. Barulah ada. Ada ya orang yang nyawain itu. Nah ini nih. Terus kita-kita lihat dulu ya. Dalemannya kayak gimana. Soalnya kalau dari luar sih. Enak sih bang. Ya. Enak. Cuman. Pas dalemannya nih. Pas dalemannya. Ruang kamu. Di sebelah kiri tuh. Kamar. Terus ruang TV. Ruang TV. Sebelah ruang TV tuh kamar. Di belakang. Kamar mandi sama dapur. Ya ngeliat. Kalau misalkan semuanya deal. Ya udah. Kita disini. Cuman ini jauh nih. Katanya itu ke pantai. Hampir setengah jaman kalau ke pantai. Kalau misalkan jalan kaki ya bang. Itu juga. Semuanya udah deal. Ya udah. Kita bayar. Biar. Waktu itu kalau nggak salah. Antara. Tujuh lima atau delapan puluhan lah sehari. Tahun 2001 ya. Ya. Udah mahal itu juga segitu ya. Udah mahal segitu juga. Kita tuh kan rencana tiga hari dua malam. Nah kita bayar tiga hari nih. Nah kata si Akangnya ini. Udah dua hari aja. Lah kok. Kata saya tuh. Gak apa-apa Kang. Ya gak apa-apa buat kalian. Katanya. Nah ya udah. Kita bayar tuh. Dua hari. Cuman si Akang bilang. Kalau misalkan ada apa-apa nih. Nanti ke yang penginapan yang itu aja. Itu temen saya katanya. Oh ya udah. Gak apa-apa. Terus disitu kita istirahat ya bang. Keluar lagi kita tuh. Sekitar udah asar. Jam empatan. Nah kita kepandai. Si Nopi tuh bilang. Kita kepandai yuk ke. Kita semua ya yuk. Terus kita kepantai. Kita cari makan lah disana. Cari warung. Nah si Nopi sama si Pacana ini nih. Si Angga ini. Duduk. Duduk kayak gini lah. Di pantai. Terus saya di warung. Cuman kelihatan. Gak terlalu jauh sih. Cuman masih kelihatan. Terus pas saya ngeliat-ngeliat. Secara mendalam tuh ngeliat-ngeliat. Di antara si Nopi. Itu kan sebelah kanannya si Angga. Kirinya ada orang bang. Seperti orang kayak gitulah. Cuman yang saya lihat tuh gak tau. Itu tuh perempuan atau laki. Saya bilang kan ke si Edo sama si Adi. Eh kak kalian ngeliat gak itu. Di samping si Nopi siapa. Iya si Angga. Bukan sebelah kirinya. Kata saya tuh. Enggak gak ada siapa-siapa. Oh yaudah. Saya emang saya gak diperpanjang ya. Oh yaudah gak apa-apa. Saya lihat. Saya bilang ke si Nopi. Bebe aman. Si Nopi nengok. Iya aman katanya. Aman aman. Ya udah. Terus saya suruh nih si Edo. Bilangin ke si Nopi sama si Angga. Jangan terlalu malam kata saya tuh. Paling nanti kita balik ke pinggapan. Sehabis maghrib. Eh seudah maghrib. Ya udah semuanya Dil. Yang masuk mau maghrib. Kita jalan tuh ke pinggapan. Nah di sudah sampai pinggapan ya bersih-bersih semuanya. Terus ya shalat. Terus saya bilang. Ini kalau masak harus belanja dulu. Nah belanjanya kemana. Yaudah kita cari makan aja. Kebetulan tuh ada yang teng 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 teng. Ngelewat nasi goreng. Nasi goreng tuh. Nasi goreng. Yaudah semuanya mau nggak nasi goreng. Yaudah pesen aja. Ya saya pesen kan. Nah pas pesen ini bang. Si tukang nasi goreng. Kalian nginep di sini katanya. Iya kata saya. Emang kenapa? Kang kata saya. Emang kenapa bang? Enggak. Enggak. Saya kan jadi curiga nih. Nanya. Kalian nginep di sini. Jadi curiga kan. Terus. Sambil saya nunggu. Saya nunggu di. Simang itu. Emang sebenernya. Sebetulnya kenapa sih? Nanya kayak gitu. Nginep di sini. Enggak Kang. Saya nanggak apa-apa. Yaudah lah. Kita makan nasi goreng. Yaudah. Itu udah beres. Sekitar itu. Setengah delapanan lah. Kita beres. Setengah delapan malam. Saya bilang nih. Mau jalan-jalan nggak. Ke itu. Ke area-area pantai itu. Malam-malam kan. Terus si Nopi bilang. Enggak. Saya pengen di sini. Katanya. Enggak kamu. Kamu mau jalan nggak? Enggak. Si Edo. Si Edy. Kita jalan lah. Ya ayo. Saya. Si Edo. Si Edy. Ini. Sama si Komar. Jalan-jalan. Oh dari tadi si Komar belum kesebutin ya. Di warung juga ada si Komar. Nah saya. Berempat kita jalan. Jadi. Tinggalin si Nopi sama si Angga. Nah. Kita jalan tuh. Nggak terlalu jauh lah. Ada. Ada perasaan was-was ya. Soalnya apa perasaan was-was itu. Si Nopi sama si Angga. Ditinggalin berdua. Terus. Kondisi mereka juga belum. Apa. Belum. Nikah kan. Terus saya bilang. Yaudah. Kalian aja lah. Yang pergi. Saya. Takut nih. Kalau misalkan si Nopi sama si Angga. Bukan masalah takut si Nopi mau. Mau kerasukan atau apa. Cuman. Takut lah. Ada. Ada hal-hal yang. Terlampau jauh. Soalnya kan ditinggalin. Ditinggalin berdua kan. Iya. Terus saya balik ke penginapan. Terus si Angga bilang. Oh udah sebalik lagi katanya. Nggak. Nggak apa-apa nih. Agak. Nggak enak badan sih. Bilang gitu kan. Nggak agak enak badan. Saya diem di. Itu. Di. Sambil nonton TV kan. Terus si Nopi bilang. Mau urbahan lah. Mau urbahan katanya di kamar. Terus kamar si Nopi ini. Yang di samping ruang TV. Yang di depan tuh sih. Ya. Buat kita-kita. Yaudah. Silahkan. Terus si Nopi lagi rebahan. Terus sekitar jam sembilanan. Atau. Iya. Jam sembilanan lah. Kata saya tuh. Oh si Nopi nggak keluar-keluar ya. Suriga sih. Ada suriga. Saya bilang. Saya nggak. Nggak. Cek dong si Nopi. Takut. Kenapa-napa. Ya udah. Dicek. Emang bener bang. Lagir bahan si Nopi. Terus. Pas mereka yang datang itu. Mereka datang yang dari. Eee. Jalan-jalan tuh. Sekitar jam sepuluhan. Datang. Ada. Nggak. Bangunin si Nopi. Kita. Kita makan aja. Eh. Kita. Ya nyemil disini. Ngopi. Ngobrol. Ngobrol di luar itu. Si Komar. Si Edo. Si Edi. Yang saya. Si Nopi. Ngobrol di depan TV. Ngobrol kayak gitu. Terus si Nopi bilang kayak gini. Kayak ada sesuatu ya katanya. Kata si Nopi itu. Kayak ada sesuatu ya. Tapi apa ya. Udah Pi. Udah. Jangan sampai. Jangan sampai mendalam Pi. Kata saya tuh. Ya. Ya. Ya udah. Itu sekitar jam 11. Yang di luar ini. Masih tetap ya di luar. Terus si Nopi masuk lagi ke kamar. Nah di kamar ini. Agak. Nggak lama sih bang. Antara 10 menit sih. Pas si Nopi masuk. Si Nopi nyinden. Nyinden. Nyinden Sunda. Oh. Aduh. Si Nopi nyinden Sunda. Pertamanya. Kok ada suara sinden ya katanya. Maksudnya. Kayak lagu. Lagu sinden kayak gitu. Siapa yang nyanyi. Nyanyi sinden. Saya bilang si Angga. Nggak. Ngedenger nggak. Iya. Ngedenger. Coba-coba. Yang di luar itu coba. Suruh masuk ke dalam. Dipanggil tuh. Masuk ke dalam. Ada yang nyinden. Hmm. Iya. Ada yang nyinden. Siapa ya. Ngedenger-dengenger. Agak lagi. Jadi kenceng bang. Si Nopi kata saya tuh. Si Nopi kata saya tuh. Terus saya bilang si Angga. Nopi emang. Emang bisa nyinden. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini kan nggak dikunci ya bang. Ya. Saya lihat. Gini. Tapi yang lain. Diem ya. Di apa. Di ruang TV. Saya lihat. Buka. Nggak lihat. Itu si Nopi bang. Lagi nari. 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 Nari Jaipong. Sambil ninden. Uh. Haduh. Kata saya tuh. Itu pintu nggak ditutupin sama saya. Udah. Jadi kebukanya sedikit ya. Ditutupin. Cuman. Cuman masih kebuka sedikit. Saya. Eh. Langsung ke teman-teman. Si Nopi kata saya tuh. Lagi nari. Sambil jirin. Waduh. Tanya. Aduh. Udah. Santai aja. Santai. Santai. Ini yang ke dalem. Saya sama si Angga. Kalian diam disini. Si Komar nih. Saya ikut lah. Oke. Yaudah. Yuk ikut. Pas ngebuka. Ngebuka gini. Langsung si Nopi bilang. Eh. Akang. 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 Iya. Akang. Jadi gini bang. Suaranya tuh suara. Suara nenek. Suara nenek-nenek ya. Logatnya tuh Sunda. Selogatin Sunda aja bang ya. Biar. Enak. Eh. Akang. Kadih. Kadih lebat. Sok. Ningali Abi. Sabari. Sabari. Nari. Aduh. Kata saya tuh. Yaudah. Yaudah. Turutin aja. Jadi kita tuh. Sambil liat. Dia nari ya bang. Nari kayak yang ada selendang ya. Kayak gitu. Ya pokoknya yang nari. Jaipong lah. Kayak gitu. Tapi nari Jaipong. Nari Jaipong yang slow. Waduh. Kata saya tuh. Enggak. Ini gimana. Enggak. Cari bantuan aja yuk. Ke sana. Enggak. Enggak usah. Enggak usah. Nanti aja dulu. Terus saya. Saya bilang. Nek. Nek. Kata saya tuh. Lihat. Eh. Iya Jan. Benar yang nenek-nenek tadi bang. Oh. Yang di kamar mandi itu. Iya. Pasok nenek duduk dulu aja. Nenek duduk dulu. Tanggung lah bang. Ini tanggung katanya. Tanggung. Jang. Tanggung. Enggak usah nih. Udah duduk-duduk aja dulu nih. Oh. Ini dia duduk ya. Duduk. Saya coba tuh interaksi. Sama si nenek ini. Oh. Lewat si novi ini ya. Iya. Lewat si novi ini. Saya tuh. Nek. Nenek tuh mau apa. Kata saya tuh. Nenek. Nah itu badai naon. Dek. Jang. Nuhun ya. Ini rumah nenek disini. Wah. Rumahnya disitu bang. Ini belum keungkap loh bang semuanya. Nuhun ya. Iya bumi nenek. Tadi dia. Itu. Kalau ngomong. Dia ngomong sama gini bang. Sama gini. Iya nek. Iya. Kata saya tuh. Yaudah nek. Kita udah antar nenek kesini. Tapi nenek jangan ganggu lagi ya. Ini anak ini ya. Iya. Nenek tuh seneng sama anak ini. Udah. Udah kayak gitu. Saya udah udah. Agak emosi bang. Nek. Tolong nek. Udah tinggalin aja anak ini. Kasian anak ini. Kasian ke kita juga. Nenek tuh udah. Kita antar kesini. Saya agak emosi disitu. Marah bang. Suaranya juga rubah bang. Disitu. Si aku ngomong sama kain. Jadi. Kamu kenapa gak marah ke saya. Oh. Maaf nih. Kata saya tuh. Ya hapun ten. Maaf nih. Kalau misalkan omongan saya. Agak tinggi. Kata saya tuh. Soalnya kasihan ke. Sama anak ini. Kalau enggak ke nenek sayang sama anak ini. Yaudah. Nenek tinggalin aja. Udah. Diem. Diem. Diem disitu. Marah. Marah. Marah disitu dia. Enggak lama. Pergi. Nah akhirnya. Sadar tuh Sinopi. Sadar. Sinopi sadar. Tapi enggak. Enggak bisa. Enggak apa. Sadar. Terus Sinopi bilang. Kok disini. Yaudah. Peep. Peep. Keluar kamar dulu. Nah kita. Kita. Di luar. Sinopi. Dikasih minum. Peep. Tadi kenapa kamu. Kamu masukkan lagi dong. Yang. Yang si nenek tadi. Iya. Tadi pas. Pas. Masuk katanya. Kan disitu ada. Lemari tua bang. Lemari tua. Terus ada kacanya. Jadi pas Sinopi kan lewat kaca. Kata Sinopi itu kelihatan dari kaca. Si sosok nenek itu. Terus dari situ. Sinopi gak sadar. Aduh. Kata saya tuh. Ini harus gimana ya. Itu sekitar jam 12-an bang. Udah jam setengah 12-an jam 12-an lah. Terus kita gimana nih. Kata saya tuh. Yaudah kita tidur aja ya. Tidur aja. Terus pagi-pagi saya coba. Nanti ngomong ke. Apa. Ke yang. Akang yang ada di panin-panin itu. Kita tidur tuh. Jadi kita tidur. Yang kamar dua ini gak keisi bang. Jadinya. Soalnya padat takut semua. Kita tidur. Terus Sinopi itu. Sinopi itu di tengah-tengah. Nah ini semuanya yang laki-laki itu. Tapi. Agak jauhan ya. Tidur itu gak tau jam berapa bang. Cuman ada yang ngegerakin kaki saya tuh. Kayak yang. Apa. Gitu tuh. Kaki saya. Jempol saya tuh. Digitu-gitu. Aduh kata saya tuh. Saya ngeliat muka. Pas. Ya. Orang-orang yang ngantuk ya bang. Orang yang ngantuk. Itu ada. Anak kecil. Aduh. Ini siapa. Kata saya. Ya udah saya pura-merem. Pura-pura lagi merem. Ya disitu juga. Takut banget. Takut. Anak kecilnya bang. Gak ada rambut. Otak. Cuman gak ada tarinya disini. Hidung sama mata. Sama. Muka sih biasa. Cuman gak pakai baju. Cuman. Kalau misalkan. Celananya saya gak kelihatan. Gini. Aduh. Kata saya tuh. Ini siapa ya. Udah pura-pura tidur lagi. Cuman. Di hati tuh. Tetep. Ya Allah. Kata saya tuh. Takut ya. Itu makin kencang bang. Makin kencang. Pas saya ngeliat. Saya buka. Bukain mata. Astagfirullahaladzim. Itu bener anak kecil itu bang. Dia bilang. Main yuk. Oh. Kata saya ya. Main yuk. Allahu Akbar. Kata saya tuh. Yaman lagi aja gitu. Soalnya mau teriak juga susah. Mau teriak itu susah bener. Mau teriak. Udah. Saya merem lagi. Merem lagi. Saya giniin. Sebelah saya disitu. Si Komar. Ini. Si Komar. Buka. Tapi gak ngeliat. Si Komar disitu. Apa deh. Pas saya ngeliat gini. Ah udah gak ada. Tadi kamu ngeliat gak kata situ. Ada anak kecil. Enggak katanya. Ya udahlah. Ya udah. Tidur lagi. Saya tidur lagi. Tidur itu. Kita bangun agak siangan. Jam sepuluhan itu tidur. Bangun jam sepuluh. Ya udah semuanya bersih-bersih. Mandi. Terus saya cari sarapan. Sekalian mau ke si akang-akang tadi. Akang-akangnya ada. Lagi nunggu di depan. Kang kata saya tuh. Ya. Kenapa? Kang. Saya ceritain. Tadi semalam ada yang ganggu. Gini-gini. Ya ganggu. Yang kayak gini. Ceritain laporannya semuanya. Yang bener katanya. Perasaan dari dulu gak ada yang ganggu. Kata si akang gitu. Gak ada yang ganggu. Dari dulu juga itu. Tapi dilihat dari. Apa sih. Omongannya. Kayak yang bohong lah gitu ya. Terus lagi. Kondisi kiri kanan itu rumahnya yang seperti di renovasi. Yang kayak kata saya itu. Rumah yang di renovasi kosong. Yang sebelah sana juga kosong. Terus saya coba explore tuh. Terus kesana ke ujung. Ada. Ada apa. Ada yang nginep juga. Itu kalangan antara tiga sampai dua rumahan lah. Waktu itu. Nah. Udah coba kesitu. Kan ngeliling tuh bang. Ngeliling. Saya lihat lagi. Ada gang. Ada. Jalan kecil lah kayak gitu. Saya coba ke belakangnya tuh. Pas ke belakangnya. Ya Allah kata saya tuh. Apa sih. Kayak. Pengap bener. Pas ke belakang. Belakang rumah itu ya. Belakang rumah itu. Disitu pas di belakangnya. Bener-bener pengap bang. Jadi. Ada. Ada. Bau-bau yang gak sedap lah. Saya tuh berdua sama si pomar. Komar kata saya tuh. Itu kamu. Cium gak sih. Bau-bau yang gak. Gak karuan. Tapi bukan bau bangke bang. Jadi. Kayak bau apalah. Enggak katanya. Yaudah. Berarti bener fix ini. Yaudah. Kita balik lagi. Balik lagi. Tadinya kita tuh. Mau berangkat yuk. Yaudah. Kita pulang. Pih. Ini melihat kondisinya ya Pih. Kata saya tuh. Mau pulang sekarang gak. Enggak. Sayang katanya. Mending besok aja pulangnya. Berarti. Sesuai rencana lah ya. Yaudah. Terus kita. Aktivitas kita apa. Yaudah. Kita cari-cari sepeda. Mau sepedahan. Yaudah. Sunopi aja sama si Angga. Biar mereka. Jalan-jalan lah ya. Itu sekitar udah duhur lah. Mereka jalan-jalan. Terus saya berempat nih. Di rumah itu. Saya bilang sama semuanya. Itu semalam ada yang ganggu anak kecil. Kata saya tuh. Minta main. Ya gitu katanya. Jangan nakut-nakutin. Bener. Kata saya tuh. Yaudah. Terus si Edo. Si Edo ke kamar mandi. Dia di kamar mandi. Langsung jerit. Ah. Kenapa? Kenapa do? Langsung keluar si Edo. Kenapa? Kata saya tuh. Dia gak bisa ngomong dulu. Udah sabar. Dari ruang TV pindah lagi nih. Ke ruang tamu. Iya. Kenapa do? Kenapa? Kata saya. Kenapa? Jadi kan di ruang tamu tuh ada ventilasi. Itu tuh siang ya bang. Ada ventilasi. Dia ngeliat anak kecil. Anak kecil. Pas kita omongin. Dia ngeliat di ventilasi kayak gini. Lagi ngeliat. Senyum katanya. Wah itu mungkin halusinasi. Kata si Komar nih. Halusinasi. Tadi kan si Edo ngomongin. Tadi anak kecil. Yaudah sok aja kalau liat. Kalau misalkan gak itu. Gak percaya. Si Komar ngeliat. Gak ada apa-apa ya. Yaudah kita cari makan aja. Cari makan. Terus. Kita balik lagi kesana tuh. Pas maghrib. Ya sudah. Sudah maghrib. Si Nopi sama si Angga. Belum kembali. Belum balik lagi. Belum balik lagi. Ini si Nopi sama si Angga. Gimana nih. Belum balik lagi. Yaudah lah. Gak apa-apa. Mungkin mereka. Apa. Jalan-jalan makan di luar. Yaudah lah. Sekitar jam sepuluhan. Si Angga balik. Sendirian si Angga balik. Sendirian. Sendirian. Si Nopi mana nih. Sambil ngos-ngosan. Itu si Nopi ada disana katanya. Dimana. Ayo ayo ayo. Yaudah yang lain. Yang lain tunggu. Saya sama si Komar tuh. Yang. Yang itu. Itu sekitar ada berapa. Ada mungkin satu kilo ya bang. Ada di pohon yang gede bang. Itu jauh lumayan. Jadi lebih ngejauhin sama penghinepan kita. Ada di pohon yang besar bang. Dia lagi duduk si Nopi. Ngapain sih itu? Sendirian. Duduk nyenderan gitu bang. Duduk nyenderan kayak gitu. Sendirian. Itu malam-malam bang. Ya sepuluh. Nah kita lari udah bang. Kita lari. Terus pas nyamperin si Nopi. Pi, 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 pi. Dia tuh gini kan. Kan begini bang. Sambil ngeliat gini. Senyumnya tuh bener-bener. Sangat nge-nge-nge. Nge-nge lo bang. Ini. Ngeringai kayak gini. Pi. Ya Tuhan liat. Pi. Istighfar pi. Itu aja senyum kayak gini. Iya i mah Nenek. Iya i mah kain. Ini rumah Nenek. Ini rumah Nenek. ini rumah nenek kalau misalkan nenek nenek udah dianterin kan sama kita kesini yaudah nenek tinggalin ya orang ini anaknya ada di bawah ku aing anak ini mau di bawah sama saya gak ada nek kata saya itu gak ada nenek itu bukan dari golongan kita nenek juga gak bisa gak berhak bawa teman saya kata saya itu sumber diri bang kumaha aing jadi kumaha aing tapi suara nenek-nenek cuman nadanya nada marah aduh ya Allah ya Rabbi kata saya itu nah disitu mau berontak ya dipegang tuh sama si Angga sama si Komar dipegang ada tuh mungkin itu bapak-bapak ya bang ngelewat itu berdua bapak-bapak ngelewat berdua ada apa ini ada apa ini pak kerasukan kata saya itu nah si bapak-bapak itu gak tau mungkin bisa mungkin ada apa dia baca dipegang ininya keningnya dipegang dinginnya dipegang baca-baca langsung gini udah aja keluar yaudah kalian dimana tinggalnya lumayan jauh pak kata saya itu lumayan jauh yaudah angkat aja anak ini itu kondisi sunopi pingsan angkat aja kita ke pengindapan saya deket kok disini katanya yaudah di bawah ternyata itu juga wisatawan cuman mereka tuh lagi berlibur ya keluarga yuk rebahin aja disini direbahin disini saya bilang si Komar Mar panggil si Edo sama si Edy suruh kesini jangan ada yang disana lagi kenapa bang pas di jalan itu si bapak-bapak tadi bilang kalian kalian itu cuman berempat gak ada temen saya disana di pengindapan nanti panggil ya suruh kesini udah saya bilang kan ke si Komar suruh si Edo sama si Edy kesini si Edo dipanggil itu sekitar jam setengah sebelasan lah udah malam ya mungkin jodohnya ya ketemu sama dua orang ini udah bapak-bapak itu udah usul lah sekitar 45 tahunan si Edo sama si Edy udah nyampe kesana itu kondisi sunopi ya bang disitu oh si sunopi itu masih terbaring gini si Edo sama si Edy udah dateng itu gak lama kita tuh udah ngobrol-ngobrol disitu saya ceritain ya saya ceritain disitu awal mulanya sampai kejadian pas gak lama dari itu langsung sambil nangis sunopi itu panas 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 itu pak temen saya pak udah sana udah tenang itu si bapak tuh gak bisa bahasa Sunda bang gak tau udah kalau gak salah sih dari apalah dari depok cuman gak bisa bahasa Sunda jadi si nopi tuh jadi kayak kayak dingin menggijil cuman panas bilang panas 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 kayak ini ini gini bang panas 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 aduh pak ini gimana itu si angka udah nangis disitu bang saya belum nanya ya si angka kenapa si nopi disitu si angka tuh udah nangis laki-laki ya nangis udah jangan nangis jangan nangis di luar aja itu ngopi kok ngerokok kayak katanya itu mar ajak aja di luar aja biar si angka pas si nopi disitu pak ini sebenarnya kenapa sih ya itu dari si nenek-nenek itu katanya ayo nanti kita kita cari tau ya katanya gitu ya ditenangin terus ditanya emang panas kenapa saya kebakar katanya saya kebakar aduh kebakar iya kebakar kenapa sambil senyum si bapak itu sambil ngetawain sih kamu jangan bohong kata si bapak kamu jangan bohong langsung melotot kan udah dibilang melotot si bapak melotot si bapak kayak gitu kamu mau ngelawan mau ngelawan kata si bapak itu mau ngelawan kamu mau ngelawan kita tuh makhluk mulia loh makhluk yang paling mulia tuh manusia kata kata itu si bapak itu diginiin sama si bapak itu jiratnya diginiin lagi ngelawan ampun ampun katanya ampun digini terus bang ampun terus sama si bapaknya yang satunya lagi itu si kaki jempolnya tuh dipijit bang kaki jempolnya digini dipijit ampun ampun ini gak bisa ngapa-ngapain bener ampun iya iya bener udah dibuka lagi terus si bapak ini bilang kamu siapa ya namanya lah gitu ya dia sebutin namanya terus kamu kenapa nempel di anak ini jadi awalnya tuh ya bang yang saya tangkepin ya awalnya tuh si nenek ini di daerah yang nageg itu dulu dulu ya entah jaman apa dulu jadi dia tuh diperkosa bang sama bukan dia bilang tuh sama orang-orang yang bukan Indonesia lah gitu oke dulu nih terus udah diperkosa kayak gitu dia dibakar oke yang sedihnya ya bang kata si nenek ini saya sewaktu dibakar saya ngelihat orang-orang yang bakar saya ketawa katanya gitu bang ketawa terus dateng lah seekor macan katanya seekor macan dateng mereka pada lari terus si macan ini sudah mereka lari dia balik lagi bang kesemak-semak katanya gitu nah sudah itu si udah diceritain itu ya si bapak ini bilang yaudah sekarang katanya nenek ini pergi aja dari sini ya oh jadi dia ceritain itu sambil masukin si novi iya sambil masukin si novi oke yaudah nenek ini yaudah nenek ini sekarang pulang ya sekarang pergi jangan ganggu mereka lagi ya mereka tuh gak salah nek katanya mereka tuh udah ngebantu nenek iya ya jang nuhun ya jang nuhun kan gitu kata sini ya makasih ya makasih gak lama dari itu terus si nenek pergi pergi si novi pingsan udah gitu si novi ya netralisir lah sama si bapak itu yaudah kata si bapak tuh yaudah ini anak ini istirahat aja disini katanya gitu oh di vilanya si bapak itu iya di penginapan si bapak terus kan ada istrinya kan itu kan keluarga family kan disuruh tuh istrinya nungguin si novi ini jadi jangan sampai sendiri si novi sambil tertidur dan biarkan kalau misalkan sadar sadar sendiri jangan dibangunin katanya gitu yaudah kita ke ruang tamu terus saya ngobrol ke si anggani yang pacarnya si novi sama si bapak juga ini kenapa si novi sampai ada di pohon katanya gitu jadi gini pas tadi kita jalan-jalan di sekitaran pantai katanya terus kita makan sudah makan si novi lahap banget katanya makannya makannya sampai sampai tiga sampai tiga loh bang itu pecelelek sudah makan si novi ngajak ngajak ke si angga jadi si novi yang nunjukin jalannya ngajak ke selalu tempat ke tempat itu bang ke pohon itu nah udah seudah di pohon itu terus si novi duduk awalnya nangis si novi awalnya nangis nangis terus ketawa nah saya kan katanya takut katanya si angga makanya saya lari ke sana ya saya salahin lah kenapa kalau misalkan gimana kalau misalkan si novi ada apa-apa kamu tinggalin sendiri ya saya gimana bingung katanya gak bisa menghadapinya juga gak bisa makanya saya lari terus si bapak ini bilang ini si nenek ini emang si novi kan pertama kan ngeliat katanya ngeliat yang gelantungan gitu di itu ya pak ngeliat yaudah mungkin insyaallah katanya ini udah gak ganggu lagi yaudah pak aduh makasih banyak pak ini ada ada sesuatu kata si bapak itu ada sesuatu loh di penginapan kalian ayo sama bapak ayo sana tapi jangan rame-rame ya yaudah jadi yang yang pergi ke sana tuh saya sama si komar si edo sama si edi nunggu di penginapan si bapak jadi kita bertiga kesana terus kita ngelewat yang mana penginapannya itu pak disana dikit lagi kita jalannya lumayan agak jauh dari situ nah seudah nyampe penginapan ya Allah si bapak sampai udah gitu kenapa pak yaudah kita masuk aja dulu udah masuk sekarang kemas barang kalian katanya kemas barang iya kata si bapak kemas barang kalian terus pindah aja ke bapak gak akan bener ini gak akan bener katanya gak akan bener nah pas kita kemas ya ini si komar kerasukan bang kerasukan anak kecil yang itu anak kecil yang ngeliat itu jadi kayak anak kecil bang tinggal tinggalnya tuh kayak anak kecil lari-lari kayak anak kecil aja lari-lari langsung sambil bilang ah ah main yuk ah main ke saya tuh ya lupa apa-apa ini gimana pak nah pas si itu lari-lari ditangkep lah pas ya ngebalik mau ke arah arah dapur oh enggak dia lari dulu ke arah dapur balik lagi ke arah depan ya lari-lari bang pas mau ke arah dapur lagi ditangkep sama si bapak tuh ditangkep ininya udah diem disini duduk disini langsung diginiin bang diginiin gak tau dibaca apa ditarik tuh sadar sadar lagi ini si umat emang ada apa-apa disini oh ini bukanlah kita udah kemas barang nanti kita ngobrol disana oh iya pak udah dikemas lagi kemas lagi semuanya ya kok barang lumayan banyak emang untuk semuanya tas-tasnya kita si bapak juga sampai wih bener kalau si bapak ini nonton pak makasih banyak ya pak ini udah cerita udah lama juga mungkin barang udah dikemas lagi si bapak juga sama pas keluar loh bang pas mau keluar pas ini yang keluar pertama tuh saya ya pas ngelangkah pintu pertama yang mau keluar kayak suara gempa loh bang gempa itu yang gaduh loh banget di dalam langsung disitu kedengaran di dalam loh bang aduh kata saya tuh ayo ayo terus keluar terus keluar terakhir tuh si komar bang pas kita udah keluar si bapak keluar si komar ini jadi gak bisa gak bisa gerak kakinya tuh gak bisa pak ini saya gak bisa ngelangkah jadi si komar tuh mau ngelangkah keluar tuh susah gak bisa gerak aja astagfirullahaladzim si bapak tau si bapak baca 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 disitu dia baca yang saya denger ya baca ayat kursi alfatiha ayat kursi ya pokoknya baca-baca kayak gitu digituin sama si bapak digituin si komar saya ngeliat ya kayak gitu cepet-cepet keluar bisa kan gerak iya bisa pak dia gerak langsung keluar nah ini motor kita yang yang tiga kan motornya pak ini motor kita gimana biarin aja motor ayo langsung aja pindah ke sana gak kan bener nih pokoknya kita tuh harus diharuskan sama si bapak itu udah keluar dari penongkal di penginapan itu keluar kita keluar ini nih yang kita kan lewat penginapan ini si akang ini langsung masuk ke dalam bang gak tau kemana gak ke dalam rumah dia tuh kabur aja yaudah lah kata saya tuh langsung kita ke pas ke penginapan angus yang kanannya itu tas-tas kita kenapa dibawa kesini yaudah lah nanti dulu ntar dulu ini capek kita simpan kita minum duduk lagi terus bilang si bapak bilang ini ruang lingkup yang ada di penginapan itu bang banyak banget bang yang penunggunya itu banyak banget terutama itu anak kecil anak kecil itu banyak banget itu bukan satu tapi mereka tuh kembar tapi kembar banyak mukanya sama kata si bapak terus yang tadi narik narik si si komar yang mau keluar nah itu ibunya dia ibunya anak-anak itu narik jadi gak boleh keluar makanya itu kalian kenapa sampai disitu ya pak saya tuh nyari-nyari penginapan gak nemu terus saya nanya tuh ke orang sana ditunjukin lah ke arah sana gitu bang terus pas pas saya bilang ping depannya juga tergolong agak murah sih pak cuma 75 ribu sama kayak bapak katanya disini 75 ribu semalam aduh kata saya itu cuman itu ada gratisnya pak diskon diskon ada diskonnya ya udahlah sekarang kalau misalkan nanti sudah ada matahari katanya pagi-pagi kalian bawa motor kalian kesana yaudah bapak ini gak apa-apa kita disini nginep disini iya gak apa-apa nah gak lama dari itu gak tau jam berapa ya bang disitu sinopi siuman sadarlah sadar sadar katanya terus bilang ibu siapa langsung si bu keluar ini nih udah-udah sadar nih teman-teman kalian terus kita lihat eh pih udah sadar pih iya aduh lega kata sinopi lega yang lu lega kenapa pih lega sebelum ini kayak bener kayak ada dengeran bisikan bisikan katanya gitu denger bisikan kata sinopi sekarang sekarang gimana kepala juga udah enak udah enakan yaudah pih terus ini mah besok kita pulang ya pih ya jadi pas ngeliat juga dari omongannya juga udah beda lagi bang yang seperti sebelum-sebelumnya pas di nagerik itu nah ini sinopi bener dia pengen mandi dari situ pengen mandi yuk kita pulang ke penganapan enggak-enggak udah penganapan itu udah gak aman pih udah gak aman yaudah dia mandi bersih-bersih terus dia tidur sama ya ibu-ibu yang kayaknya istrinya si bapak itu tidur di situ kita juga tidur alhamdulillah bang tidur di situ yaudah aman lah di situ paginya ya kita ambil motor kita juga banyak terima kasih sama si bapak si bapak juga pulang waktu itu check outnya nah kita bawa motor tadinya senek ya sama yang si akang-akang itu tadinya mau nanya nih mau diperpanjang masalah yang terutama si komar nih yang bener-bener emosi kita cari si akangnya yaudahlah mendingan kita pulang aja udah gak usah diperpanjang lagi nah udah gitu ya kita pulang nih bang pulang kita pulang tuh sekitar jam 9 pagi pulang nyampe bandung tuh nyampe rumah masing-masing itu maghrib sekitar maghrib nah malamnya ini si nopi kan gak terlalu jauh dari rumah saya ya bang yang di bandung ada tuh kakaknya kakak sepukul si nopi dateng ke rumah udah itu si nopi kenapa emang kenapa si nopi itu nangis terus saya lihat tuh si nopi emang bener bang di kamar itu nangis terus gitu nangis aduh apa ini yang nangis emang kenapa tadi ada apa di tadi diokteri jalan aduh nanti bu kata saya itu nanti ceritanya ini si nopi aja lah di itu di apa di obatin terus manggil lah manggil ya ustad yang dari sana yang saya juga tau di ngajiin lah disana ngajiin udah disitu udah pergi bang saya sama saya ke si ibu cerita bahwa di nagreng ya kejadian semuanya sampai itu tapi untuk kata pak ustad ini yang nangis ini ketempelan bang jadi ketempelan si nopi itu waktu kita ngelewat di arah Soekarno-Hatta jadi ada gedung tua bang disitu ngeliat si nopi nempel disitu oh berarti si nopi ini gampang ketempelan ya enggak awal sih enggak awalnya enggak pas gampang-gampang itu yang pas di nagreng makanya si ibu ibunya bilang ini si nopi gak gini loh dari dulu tuh ya mungkin dari situ nah udah itu keluar yaudah bang sampai kapan ya saya ketemu sama si nopi itu udah lama sampai teman-teman ini pas kejadian itu kita tuh yaudah jadi mungkin dari kejadian itu jadi persahabatan kita tuh agak keles gitu bang oke nah kangdes punya pesen-pesen enggak buat teman-teman di rumah nih yang ya mungkin ada yang sama kayak Novi gitu kan enggak pengetempelan lah atau apa kayak gitu bang lagi perjalanan gitu jalan-jalan kalau misalkan orangnya udah satu kali ketempelan ya biasanya itu ya menurut pengalaman saya sih suka banyak juga ya bang yang pengen nempel-nempel kayak gitu jadi kalau misalkan kita sebagai temannya kita jangan jangan ninggalin dia sendiri iya meskipun kalau misalkan si orang ini lagi ngelamun lagi apa ya cobalah kita kita ajak bicara gitu bang pokoknya kalau misalkan dia lagi ketempelan atau kerasukan kita jangan jangan ninggalin kasian loh bang iya kasian takutnya tuh celaka terus takutnya tuh kalau dia sadar terus udah sadar terus gak ada siapa-siapa di itu takutnya dia ngeliat terus dia lari kecelakaan makanya kalau misalkan yang menurut pengalaman saya sih kalau misalkan ngeliat hal-hal yang seperti itu gitu ya ngeliat bayangan atau apa jadi kalau misalkan kata orang Sundama bang itu tuh celaka kupa mawa pamolah seorangan jadi artinya tuh kita tuh celaka karena kita sendiri gitu jadi kita ngeliat kita ngeliat terus kita lari jatong ya karena kan gitu ya emang sih kalau misalkan ngeliat yang kayak gitu ya takut ya bang takut sih gak cuman kaget aja kaget aja malu gitu bang bilang takut jangan gak boleh takut sama mereka terus nih bang kalau misalkan kita berpergian kemana-mana juga ya ya sopan santunnya juga agak tapi itulah saya tuh dari mulai jaman-jaman sama teman-teman SMP yang bluzzer itu bang salahnya kita semua tuh kita tuh gak bisa jaga omongan oke salah satunya kita tuh bicara kasar bang ya kalau ngumpul ya sama teman-teman kita kebablasan kebablasan satwa apa aja kita keluar terus kebun binatang iya kebun binatang seperti itu nah makanya ya kita sopan santun ke orang juga terus kita juga sopan santun yang gak ngeliat kita juga maksudnya yang kita gak ngeliat mereka tapi mereka ngeliat kita nah itu harus dijaga jadi ngapasih mereka nempel-nempel genit banget ya mungkin pengen ikut pengen pengen apa ada yang mau diutarakan mungkin iya seperti itu mungkin mengutarakan seperti ini kita temenin aja ya bang ayo bang sedih banget gak tuh gablonya itu kerasa bang lu jadi abang angkat aja ya anjir canda bang saya juga pengen ngucapin banyak banyak terima kasih buat bang Badru sama tim ya udah bener-bener welcome nih bang Badru bener-bener asik dan kangdeh juga thank you juga nih jauh-jauh dari Bandung statu rahmi kemari ya bang ke yang berapa ya bang yang ketiga ya bang yang ketiga oke pokoknya ya sehat-sehat dulu buat semuanya bang yang buat keluarga juga di rumah oh iya kalau misalkan ini penonton mau request ke bang Badru undang saya lagi insya Allah tadi di belakang layar kangdeh juga cerita lagi tentang kisah pengalamannya dan dia dari tahun ke tahun ke tahun ya karena beliau ini tukang jalan-jalan tukang jalan-jalan iya ngayap mulu jadi ya pengalaman apalagi di masa-masa dulu ya yang belum ada internet wah itu susah bener serem susah bener tapi emang bener bang waktu gak ada internet waktu gak ada google map kita tuh bener-bener sopan kita turun dari kendaraan kita tanya kayak gitu kalau sekarang jaman internet ya masing-masing aja masing-masing aja bang asli bener mungkin cukup sekian kali ya kisah pengalaman yang dilahami sama bang disini bisa kita bersegi positifnya buang jauh-jauh negatifnya jadi balik lagi kemanapun kita berada dimanapun kita berada jangan lupa selalu baca doa dan selalu mandi pagi hehehe becanda oke sampai jumpa di cerita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak ya kang dedes ya supron kasih dong thank you apuan-apuan apadol awalan dadah dadah